Selamat sore bro Kita menuju ke spot Dulu ada spot disana Spot mancing Tapi di bawah makam keramat Ada makam yang biasa dikunjungi Ya gak tau lah ya Ada yang kesitu Ada air terjun kecil Di bawahnya ada kolam Nah ikan apa aja disitu Kita akan cek spot dulu bro Setelah berjalan lumayan jauh Dambil olahraga lah bro Di bawah sana Itu lokasi Nah itu kelihatan cadasnya Di bawahnya itu lokasinya Ada airnya juga bro kelihatan Nanti kita kesanalah Tapi persis di bawah Makam Ya makam siapa ya Saya juga gak tau Kita akan menuju ke sana Itu eh gak boleh cangcung Katanya gak boleh cangcung Kita akan menuju ke makamnya dulu ya bro Nanti baru ke bawah sana Lihat spot mancingnya Oke Ini pelataran makam Makam tua Sudah tua sekali Assalamualaikum Bahaya ahli kubur Si Romy kayak gitu Jadi saya ngikutin aja Kita masuk ke tempat ininya Ini ada bekas dupa Dupanya sudah tinggi ya Nah di dalam sana Ada Makam bro Makamnya dikasih rumah Kayak gini ya Kemudian disebelahnya Ada pohon besar Pohon beringin ya Beringin atau buka Oh ya ini pohon beringin ya bro Ini lokasinya Ini makamnya Dan di bawahnya Persis ini Di belakang sana Itu tebing Lalu sungai Sungai kecil Tapi ngalir Kayak di Lokasi Curug di Parana ya Hampir sama Permisi Akarnya Wih Keren Tuh Nah itu pohon Yang di belakang itu Yang akar-akarnya panjang Itu di tebing Itu tebing terus Turun Itu sungai Cuman disitu gak ada jalannya Oke Ini makam Makam siapa Rom Makam nenek kecuk Oh Makam nenek kecuk Kurang tahan Konon kabarnya Makam ini Sering dikunjungi Apa ya Kalau Orang mau Ya Kalau secara mistisnya itu Kepengen Terkenal Kepengen Kayak Contohnya penyanyi Biduan Ronggeng ya Rom Yang paling sering Kalau mau mulai Pilkade Oh kalau mau Pilkade Pada datang kesini Paling rame Disini kalau mau Pilkade Wah Gak tahu ya Minta apa Ya wih Pokoknya kayak gitu lah Ini makamnya kayak gitu Kalau menghilang musim pilihan Kepala desa Atau Pilihan ya Pilihan-pilihan gitu bro Ini banyak Yang kesini Gak tahu minta apa Saya juga gak tahu Oke Intinya kita akan menuju Gak spot di bawahnya Yaitu spot mancing Kita langsung saja kesana ya Rom Kok saya merinding Siang-siang gini ya Kita akan turun Mana jalannya Rom Oh ini bekas jalannya ya Sudah rapat begitu Oke Kita sambung nanti Kalau sampai ke lokasi ya bro Lumayan jauh sih Coba kamu jalan dulu Rom Rosak 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 Oke saya nyusul Sampai di bawah sini Dari atas sana bro Wah jalannya sudah gak ada Tapi lokasinya sudah mulai kelihatan bro Itu di bawah sana Wow itu gedungnya masih ada Kira-kira ada ikan apa ya Ini turunnya lewat mana Oh sebelah sana Rom Nampak bersyap-syap Ya Lapisan cadasnya Itu dia Lokasinya bro Tapi ini bagian bawahnya bro Ada Di bagian atasnya ada Dan Ini Oh di bawah ada lagi Rom Tuh Sampai ke bawah sana Semoga banyak bentarnya Termasuk Ini Ini dia Spot Nah itu di bawah sana ada lubang Rom Tuh Biasanya sarang bentar Sama di sebelah sana Semoga Semoga ada Sedat Tapi kita mau cek ke atas dulu Lewat Harus air Oh iya ini harus masuk air Gak ada jalan lain Yowes Kita tembus air Licin Licin Iya aloh Licin banget Oh dalem bro Dalem bro Iya harus lewat Batu-batu ini Kalau enggak Kan cep Aduh Kok ada ikannya mati ya Sik Rom Dicek dulu Rom Bro Perhatikan ada ikan mati Di sana Oh iya disini ada lagi nih Hah Waduh Ini water Ini lagi nih Wah banyak banget yang mati Alah Tuh Kayak bawa obat Akhirnya Kurang ajar Bener Iya Rom Bawa obat Rom Sekitar dua harian ya Alah iya tuh Bawa banyak banget yang pada mati Aduh Aduh Tuh Walah Stres Sigi Kurang ajar Wah Wah banyak banget bro Waternya pada mati bro Nih Aduh Nih Kacau Maksudnya kayak bawa obat Dari tadi Nih Ada lagi Waduh Banyak bro Wah Ini tangan-tangan kurang ajar ini Tuh Ini asik banget nih Buat spot mancing Water Alah Udangnya pada mati Rom nih Tuh Ini merusak Sistem Sistem ini Kalau kayak gini Udu Buku Kebus Kebus Sayang sekali ya bro Di obat Masih kecil gini Ya kalau dibawa pulang Dimakan sih Udangnya mati Nih Udangnya banyak Rom yang pada mati Kacau bro Ini habis di obat Aduh Lokasinya indah banget Padahal Loh Ya Ini di hutan soalnya bro Jadi gak lihat Kalau ada orang obat nih Kalau ketahuan Wah Kita laporin nih Ini dia Lokasi yang saya maksud Ya bro Nah Di kolam ini Itu biasanya banyak Water Ala Ampun Mati semua Bro Tuh Tuh Waduh Ah Jangan Gak bener banget Kacau 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 Ini barang bukti Ini buat Obatnya Kacau Oh Obat Saya rugi Pake itu Tuh Aduh 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 Ini bro Ini kalau Airnya besar Bagus Turuknya Ikan Wadernya Banyak Disini Sayang Sayang Sudah diobat Gagal Kita Mau Strike Disini bro Berjumah juga Bang sudah Pada mati Semua ikannya Ini harus Nunggu lama Lagi sampai Ikannya Ada lagi Bisa Sampai Dua tahun Kalau gak diobat Lagi Capung pun Ikut mati Sayang Sekali Tindakan Yang tidak Baik Pake Portas Aduh Bau sekali Nyenget Sekali Ini bro Saya pikir Bau belerang Ternyata Bau Opat Oke Ini lokasinya Bro Di tengah Hutan Dan Di atas sana Itu Makam Nini Gejuk Atau Makam Bah Gejuk Ini Juruk Kecil Di atasnya Ada Sungai Kecil Mengalir Ke atas sana Coba Dicek Bagian Atas Aduh Kira Kira Sudah Kena Obat Apa Enggak Burung Burung Puk-puknya Besar Banget Bro Bunyinya Rum Burung Burung Puk-puknya Kelihatan Enggak Tapi Gede Banget Itu Rom Suaranya Sampai Begitu Iya Tah Kelihatan Jangan Dideketin Nanti Kabur Biar Bunyi-bunyi Aja Gitu Apa Oh Monyet Yang pipinya Tembem Oh Wah Bro Ada Monyet Pipi Tembem Bunyi Tadi Tak kira Burung Puk-puk Pantes Kencang Banget Suaranya Rom Dua 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 Ekor Yowis Rom Jangan Diganggu Rom Oh Enggak Sih Maksudnya Kalau Dia Lihat Kita Disini Nanti Panik Soalnya Di Lokasi Ini Jarang Di Jamah Manusia Ya Bro Itu Ada Monyet Pipi Tembem Yang Tadi Bunyi Puk-puk Puk-puk Gitu Saya Pikir Burung Ternanya Monyet Pipi Tembem Atas Mas Aman Aman Gak Bau Obat Gak 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 Oke Berarti Kita Ke gedung Yang Atasnya Sana Ada Lagi Spot Cuman Ini Kalau Kita Nembus Kesana Sudah Terlalu Sore Rom Jadi Jadi Besok Aja Kita Menuju Ke Spot Yang Di Atas Ya Ini Kayaknya Ngobatnya Mulai Dari Sini Pas Dari Curug Ya Oke Kalau Begitu Semoga Populasi Ikan Di Atas Sana Gak Mati Semua Kayak Disini Bro Ya Berhubung Kita Sudah Sampai Disini Area Spot Nya Adalah Disana Tapi Sudah Diobat Ikannya Mati Semua Ya Terus Kita Mau Ke Atas Juga Terlalu Dalam Menusuk Ke Hutan Nanti Ke Gelapan Disini Dan Disana Ada Monyet Pipit Tembem Kita Gak Akan Ganggu Lagi Ini Berpasangan Ya Rom Oh Ben Nanti Siapa Tuali Bikin Sarang Disitu Nanti Populasinya Jadi Makin Banyak Jadi Hutan Di Sekitar Desa Kita Itu Makin Rame Dengan Binatang Binatang Yang Sudah Mulai Nyaris Gak Ada Di Tanah Jawa Ini Oke Medang Dulu Aja Rom Bagal Mancing Tapi Kita Dapat Menikmati Indahnya Ciptaan Tuhan Sungguh Luar Biasa Indah Betul Disini Saya Coba Tinggikan Kamera Ini alirannya Mengalir ke bawah sana Menuju ke sungai besar Atau sungai cadas Ada di bawah sana Yang Ya banyak Kura-kura kecil Di bawah sana Labi-labi Apa namanya Labi-labi Labi-labi Kita bisa Melihat penampakan Kura-kura Di sungai Sekitar Desa Kesegeran Oke Oke Selamat menikmati